Sudah ada Syed Alhamid di sana, selamat pagi waktu Jakarta. Syed, bisa mendengar suara kami? Ya, selamat pagi Ibu. Syed, mungkin bisa digambarkan situasinya di sana seperti apa? Apakah memang benar sudah ada serangan balasan yang dilancarkan oleh Israel ke Iran? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi untuk warga negara Indonesia. Saat ini waktu menunjukkan pukul 6.14 waktu Iran. Menurut kabar yang saya dapatkan di media-media Iran, dikabarkan bahwa dini hari tadi, Jumat dini hari hari ini, telah ada beberapa ledakan di daerah Isfahan. Tepatnya di daerah Kajaristan, Kajaristan, Isfahan. Walaupun media setempat belum mengkonfirmasi secara jelas ledakan apa yang terjadi di sana, tapi media barat mengatakan bahwa itu adalah serangan balasan dari Israel. Nah, yang terjadi saat ini, saya berada di jalanan, tetap masyarakat masih istilahnya berangkat seperti biasa, masih melakukan aktivitas seperti biasa. Kami pun tidak ada yang tahu. Jadi kalau boleh saya ceritakan, karena saya tinggal di Iran, biasanya kalau ada situasi-situasi yang genting, seperti kemarin corona, seperti kemarin ada hal-hal yang lain, seperti kemarin istilahnya waktu ada demo besar-besaran di Iran, dan juga waktu Iran, ada human error menembak pesawat Ukraina, biasanya pemerintah setempat itu memberikan SMS kepada kita terkait tentang keadaan atau kekhawatiran atau keadaan yang ada, kegentingan yang ada. Tapi sampai sekarang ini tidak ada SMS, di TV juga belum ada konfirmasi dari pemerintah setempat. Untuk sementara, mungkin seperti itu saja, nanti saat ini pukul 6.15 pagi waktu Iran, mungkin nanti setelah sholat Jumat di waktu setempat, sekitar jam 1 siang, atau di Indonesia sekitar jam 4.30 petang, itu nanti akan jelas. Apa yang terjadi, apakah benar serangan itu adalah serangan balasan Israel terhadap Iran, dan apa sikap Iran kalau seandainya benar itu serangan balasan dari Israel ke Iran. Mungkin seperti itu saja yang bisa saya laporkan. Oke, tadi dikatakan sampai saat ini masih menunggu konfirmasi dari pemerintah Iran mengenai adanya serangan balik yang kemungkinan dilakukan oleh Israel ke Iran. Tapi sampai saat ini adakah peringatan yang disampaikan oleh pemerintah untuk warga setempat agar kemudian bersiap-siap yang sudah disampaikan saat ini? Said? Ya, seperti tadi yang saya bilang, biasanya pemerintah kalau ingin memberikan imbawan, mereka akan memberikan lewat via SMS. Seperti dulu, imbawan untuk berhati-hati, untuk menjaga kesehatan dan lainnya, seperti waktu kejadian corona, dan juga demo besar-besaran di Iran waktu 2-3 tahun yang lalu. Tapi saat ini belum ada imbawan apapun dari pemerintah, belum ada istilahnya SMS apapun, belum ada konfirmasi apapun dari televisi setempat. Jadi kita masih menunggu, kita masih menunggu apa yang terjadi saat ini. Oke, apakah juga sudah ada kabar mungkin di mana letak persis ledakan-ledakan yang mungkin saja ini adalah serangan balik yang dilancarkan oleh Israel ke Iran? Titik-titiknya di wilayah mana saja, apakah sudah ada kabar mengenai hal itu? Sudah ada kabar. Ledakan yang terdengar adalah di daerah Kajiristan. Kajiristan-Kajiristan itu sekitar di daerah barat dayanya Isfahan. Kalau dari jarak kota saya berada di Kum, yang jaraknya kurang lebih 300 km. Nah, akan tetapi kabar baru yang saya dapatkan sekarang ini bahwa bandara di Teheran, Isfahan dan juga Siras, itu sementara penerbangannya dihentikan. Oke, apakah juga sudah diketahui alasan penghentian bandara Teheran operasional? Masih sampai sekarang masih belum dijelaskan kenapa bandara penerbangan di tiga bandara tersebut dihentikan sementara. Oke, saya tadi Anda sempat mengatakan bahwa lokasi di mana terdengar ledakan ini berada di Kajiristan. Kajiristan ini wilayah yang seperti apa? Penduduknya juga bagaimana? Apakah memang banyak penduduk yang beraktifitas di sekitar sana? Saya terus terang, saya juga baru mendengar nama daerah ini. Sepertinya bukan nama daerah pendudukan ya, tempat penduduk ramai. Sepertinya ini memang daerah militer atau daerah mungkin daerah khusus lah, istilahnya khusus kemiliteran. Tapi yang jelas ini bukan daerah kependudukan karena saya juga baru pertama kali mendengar nama daerah ini. Oke, tadi sebelumnya juga Anda mengatakan bahwa masyarakat di sana beraktifitas seperti biasa. Adakah perubahan khusus yang terlihat semakin sedikitnya masyarakat yang beraktifitas di luar? Mungkin karena masih jam 6 pagi kali ya, jam 6.19 pagi, jadi masih terlihat sepi. Tapi lalu-lalang mobil itu masih tetap ada seperti biasa. Oke, jika memang ada situasi genting begitu yang mungkin saja terjadi, apakah sudah juga disiapkan peringatan khusus sehingga mudah dipahami oleh masyarakat setempat sehingga ada alarm bahaya? Apakah Anda juga sudah mendapatkan sosialisasi mengenai peringatan-peringatan tersebut? Untuk sementara kita belum mendapatkan konfirmasi apa-apa, belum mendapatkan informasi apa-apa tentang peringatan atau imbauan dari pemerintah. Oke, baik. Mungkin Said bisa Anda gambarkan Bandara Tehrat itu posisinya tadi ada di sebelah mana dan aktivitas seperti apa yang selama ini berlangsung di Bandara Tehrat khususnya? Karena tadi Anda katakan bahwa Bandara Tehrat informasinya ini sudah ditutup operasionalnya tanpa alasan yang jelas? Ya, menurut berita yang saya dapatkan bahwa tiga bandara internasional, bandara di Tehran, Isfahan, dan juga di Syiraz, itu untuk sementara penerbangan-penerbangannya ditunda. Bandara Tehran itu adalah bandara internasional itu berjarak sekitar 90 km dari KUM. Sedangkan Bandara Isfahan itu pun merupakan bandara internasional yang berjarak 300 km dari KUM. Sedang di Syiraz, itu juga bandara internasional yang jaraknya kurang lebih 800 km dari KUM. Layaknya bandara internasional, ya penerbangan-penerbangan aktivitas yang dilakukan di dalam bandara itu adalah aktivitas penerbangan internasional dan juga lokal. Oke, baik. Tentu doa terbaik kami kirimkan untuk saudara-saudara yang di sana. Semoga dalam kondisi sehat semuanya. Terima kasih banyak, Said Alhamid, atas wang dunia. Selamat pagi waktu Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!